Intro Serius terjun ke dunia politik pesulat Limbat ambil formulir calon wakil Bupati Tegal. Banjir di sejumlah wilayah di Jakarta mulai surut sejumlah warga mengungsi. Intro Investigasi Komnas Perlindungan Anak Korban maupun pelaku pelecehan seksual di SMA 22 diduga lebih dari satu orang. Intro Halo selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali. Seorang pria naik tower pemancar setinggi 42 meter di Danmogot, Jakarta Barat untuk menuntut uang pensiun. Saatnya perbaru informasi Anda dalam Liputan 6 Petang, saya Rupi Nasti. Sudara Pusulap Limbat siang tadi mendaftar sebagai calon wakil Bupati Tegal di kantor DPD Golkar. Limbat menyatakan ia diusung tiga partai koalisi untuk mendampingi Bupati Tegal incumbent saat ini, Heri Sulistiawan. Pusulap Limbat rupanya tidak sedang main-main ketika menyatakan niat mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Tegal Jawa Tengah. Siang tadi Limbat didampingi para kader Partai Golkar Hanura dan PKNU yang mengusungnya, mendatangi kantor DPD Partai Golkar untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai calon wakil Bupati Tegal 2013-2018. Limbat merupakan calon keempat yang mengambil formulir ke DPD Golkar. Melalui jurubicaranya, ia yakin bila lolos verifikasi, akan memenangkan pilkada yang akan digelar 26 Oktober mendatang. Rencananya Limbat akan dipasangkan dengan calon Bupati incumbent Partai Golkar, Heri Sulistiawan, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Tegal. Artis dan pesohor masuk ke dunia politik belakangan ini memang menjadi tren. Beberapa artis berhasil menuduki jabatan kepala daerah, seperti Diki Chandra yang menjadi wakil Bupati Garut bersama Aceh Fikri. Meski belakangan, ia mengundurkan diri. Aktor Renu Karno yang juga politisi PDI Perjuangan kini menjabat wakil gubernur Banten. Dan belum lama, aktor Deddy Mizwar akan menjadi wakil gubernur Jawa Barat setelah meraih suara terbanyak dalam pemilu kada bersama Ahmad Heriawan. Sugiharto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Saudara warga korban banjir di sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang tidak memiliki rumah bertingkat mulai mengungsi. Ketinggian air cukup tinggi, mulai dari 50 cm hingga 2,5 meter. Meski ada beberapa lokasi yang mulai surut, yakni di sekitar Rawajati dan Pejaten Jakarta Selatan. Berjuang melawan banjir menjadi tantangan sendiri bagi warga Bukit Duri Jakarta Selatan. Para warga korban banjir ini bahkan terpaksa memanjat tembok demi menghindari derasnya arus air. Tidak hanya laki-laki, sejumlah perempuan juga nekat menembus banjir dengan cara memanjat dinding. Mereka tidak punya pilihan karena di lokasi banjir memang tidak tersedia perahu karet. Banjir di kawasan ini cukup tinggi mencapai 2,5 meter. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun bisa tenggelam jika nekat menembus banjir. Air yang belum surut akhirnya memaksa sebagian warga mengungsi di kantor kelurahan Bukit Duri. Ada sekitar 150 orang mengungsi di sini. Umumnya mereka adalah warga yang tidak memiliki rumah tingkat. Warga saat ini sangat membutuhkan selimut, diapers, dan makanan untuk bayi. Selain Bukit Duri, wilayah Rawajati dan Penjaten, Jakarta Selatan juga kebanjiran. Namun menjelang sore air mulai surut. Jika pagi tadi mencapai 2,5 meter, kini ketinggian air hanya 1 meteran. Banjir juga menimpa warga petamburan Jakarta Pusat. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Banjir terjadi akibat meluapnya air di kanal banjir barat dan meluapnya sungai Ciliwung. Aropa Supandi dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Banjir saudara juga melanda sejumlah lokasi lain di Jakarta. Kita segera bergabung dengan reporter SCTV, Feby Gris, yang saat ini berada di bidara Cina, Jakarta Timur. Ya, Feby, bagaimana kondisi di sana hingga sore ini? Ya, Retmo dan saudara, saat ini saya masih berada di salah satu wilayah yang terdampak banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung sejak dini hari tadi, yaitu tepatnya di RW11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur. Dan ketinggian air di wilayah ini masih cukup tinggi, di beberapa titik masih lebih dari 1 meter. Namun kondisi ini sudah relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tengah hari tadi. Anda mungkin bisa melihat batas tembok yang ada di belakang saya, batas air terlihat bila dibandingkan dengan tengah hari tadi, sudah ada penurunan air lebih kurang 100 cm. Walaupun demikian, memang akses untuk keluar masuk perumahan ini masih tetap harus ditempuh dengan menggunakan perahu karet. Dan saudara memang warga yang berada di wilayah ini mencoba untuk beraktifitas normal, mereka tetap bekerja seperti biasa, tadi pagi juga anak-anak juga bercokolah seperti biasa. Dan sebagian juga masih memang tetap memilih mengungsi di rumah kerabat mereka ataupun keluarga mereka untuk sementara waktu sampai kondisi rumah mereka benar-benar bisa ditinggali seperti biasa. Warga memang terhitung cukup siap menghadapi banjir kali ini, karena adanya peringatan dini, yaitu ketika diketahui ketinggian air di Katulampa mencapai 250 cm, ada waktu bagi pemerintah RT maupun RW untuk memperingatkan warga mereka untuk segera mengungsi ataupun memindahkan barang-barang mereka ke lantai dua. Dan sepanjang sore ini kami juga berhasil memantau sejumlah warga yang rumahnya sudah cukup surut airnya mulai melakukan aktivitas bersih-bersih. Mereka mencoba mengeluarkan sisa air yang masih ada di dalam rumah mereka, maupun juga mencoba membersihkan perabot-perabot mereka yang sempat terendam air sejak dini hari kemarin. Dan mungkin masih ada lumut-lumut ataupun tanah yang tertinggal di perabot mereka dan mereka masih berusaha membersihkannya hingga sore hari ini. Dan bila nanti kondisinya sudah cukup layak, warga bisa meninggali kembali rumah mereka ataupun memindahkan kembali barang-barang mereka di lantai satu. Dan soalnya tidak hanya di wilayah Bidara Cina, banjir juga merendam kawasan Bukit Luri Tebet Jakarta Selatan yang menyebabkan sejumlah siswa di SMA 8, yaitu salah satu SMA unggulan di Jakarta, terpaksa dipulangkan lebih cepat. Sejumlah siswa memang merasa senang, namun sebagai siswa lagi merasa kecewa karena terganggunya aktivitas belajar-mengajar. Banjir merendam sejumlah ruangan di sekolah ini dan kondisi inilah yang membuat pihak sekolah memutuskan untuk memindahkan aktivitas belajar di rumah masing-masing. Namun sebagian siswa yang ruang kelasnya berada di lantai dua maupun lantai tiga tetap belajar seperti biasa. SMA 8 Jakarta memang kerap dilanda banjir kiriman akibat meluapnya kali ciliwung. Bahkan saat banjir besar pada bulan Januari kemarin, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini sempat dihentikan untuk sementara. Dan saudara saat ini ketinggian air di bendungan Katulampas sudah mencapai 70 cm yaitu berada pada status siaga 4 dari ketinggian normal yaitu 10-50 cm dan diharapkan memang tidak ada lagi hujan pada daerah puncak dan juga hujan lokal di wilayah Jakarta sehingga wilayah di sekitar bantaran ciliwung ini bisa segera surut dari air. Demikian bisa kami informasikan dari kawasan bidara Cina kembali ke Retno di studio. Ya itu tadi saudara laporan langsung reporter SCTV Feby Grace seputar banjir Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Ketua KPK mempersilahkan Anas Urbaningrum datang ke KPK untuk memberikan informasi dan bukti mengenai kasus Senturi. Dalam pertemuannya dengan tim pengawas Senturi, Anas menyebutkan 4 nama baru yang selama ini belum terungkap ke publik. Bola panas yang digulirkan Anas Urbaningrum terus bergulir. Setelah kemarin tim pengawas kasus Senturi menemui Anas di rumahnya, disebutkan ada 4 nama yang diduga terkait kasus Senturi yang diduga terdiri dari pengusaha, politisi, dan kalangan pemerintahan. Pembinaan DPR dari fraksi Golkar Prio Budi Santoso mengakui telah mengkaji apa perlu menghadirkan Anas secara resmi ke DPR. Prio juga mengakui ada rapat setgap koalisi secara tertutup yang juga membahas soal Senturi, namun menolak berkomentar soal tekanan demokrat kepada setgap untuk tidak memperpanjang kasus Senturi. Kemarin malam, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Asgaf datang ke rumah Anas di Durensawit, Jakarta Timur. Tetapi Nurhayati yang selama ini dikenal terbuka dengan wartawan, mendadak berubah. Menghindar dari wartawan, bahkan keluar rumah Anas dengan menumpang sepeda motor milik penjaga. Sementara Ketua KPK yang tengah berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyatakan belum berencana memanggil Anas Urbaningrum. Tetapi mempersilahkan Anas menyampaikan langsung informasi dan bukti pada KPK. Kalau yang bersangkutan merasa punya bukti kuat, ya kita persilahkan menyampaikan kepada Timuas Senturi, kemudian Timuas Senturi bisa memberikan kepada kita, atau bisa juga Anas bisa langsung datang ke KPK. Kasus Senturi dan dugaan keterlibatan Ibas Yudhoyono dalam kasus Hambalang adalah awal mulanya nyanyian Anas Urbaningrum pasca mundurnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Akankah Anas terus membongkar dua skandal besar ini? Desa Pridini, Doni Indradi, dan Ririn Binti melaporkan dari Jakarta dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih.